Dan inilah sambal goreng kudus ala Jawa Timur ya sahabatku Warnanya cantik dan luar biasa Ada petenya dan juga ada cabai warna peletik-peletiknya Inilah sambal goreng kudus ala Jawa Timur Khas Jawa Timur ya Di tempat aku kalau selamatan harus ada sambal goreng kudus Inilah sahabatku ya Terima kasih Ayo kita simak cara membuatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku Selamat siang semuanya Sebelum kita membahas apa yang kita masak Kita bersalawat dulu ya Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala 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 sayyidina muhammad Li hom satun kudbibia Harol wabakil hatima Al-mustafa wal murtada Wa ala 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 mendapat sahabat beliau di hari liam amin Allahumma amin dan hari ini saya mau masak ini ya sambal goreng kudus kentang ya sahabat karena mami katanya kalau sudah tumbuh seperti ini tidak boleh dimakan suruh buang daripada dibuang mau bajir akan saya masak kentang sambal goreng kentang kudus ya dan bumbunya dengan sederhana bumbu cabai siap pakainya sudah ada dan ada kecap bango dan juga ada bawang putih bawang merah, jahe dan laja dan juga saya campurkan petai ya sahabat ya yuk kita simak cara membuatnya kita kupas kentangnya dulu ya sahabat kita kupas dan kita rendam dengan air garam ya agar tidak hitam batuk sahabat sudah satu bulan lebih enggak sembuh-sembuh dan kita lanjut pengupasan kentang ya sahabat ya kan sayang ini kentang sahabat kalau dibuang ada tumbuh sedikit katanya enggak bagus buat kesehatan enggak cukup kok apa-apa enggak bagus dan ini sudah kita kupas dan sekarang kita iris sahabat ya kita iris kotak-kotak kita iris menurut selera saja ya sahabat ya dan kita potong-potong kentangnya ya sahabat menurut selera saja ya menurut selera saja ya sahabat menurut selera saja ya sahabat nah ini kita belajar nah ini kita belajar dua nah gini saja dan kita potongan lanjut motong ya sahabat karena banyak kentangnya barusan enam apa tujuh jadi lama motongnya kayak gini aja kotak-kotak kecil kentangnya kita iris di belah jadi tiga seperti ini ya tapi menurut selera saja karena selera orang kan masing-masing ada yang suka diiris panjang tipis tapi rata-rata kalau sambil goreng kutus itu kotak-kotak saya ini batuk sahabat batuk udah satu bulan udah ke dokter minum kecap, jeruk gak selesai-selesai batuknya gak sembuh-sembuh biarin nanti lah sembuh dewi nah seperti ini sahabat nah ini sahabat sudah diiris semua ya sudah terendam sama air dan garam agar tidak hitam ya kita saring dan kita goreng saatnya kita goreng saatnya kita angkat ya sahabat karena sudah kuning kita angkat kita goreng ganti satunya diiris lanjut goreng kedua ya sahabat ya ini yang kedua juga sudah selesai ya saatnya diangkat, sahabat, sudah pilih dan saatnya kita akan mengonsen bumbunya ya nah kita ongseng bumbunya ya, kita ongseng bumbunya, bawang merah, bawang putih, jeruk kurut, laca, semua kita ongseng sampai kuning ya bikin tentang bumbu sambal goreng kodes ya, cuma bumbunya seadanya, karena disini tidak ada bumbu lembut ya ya kita tambahkan garam dan kita tambahkan penyebab rasa penyebab rasanya nanti dan ini bawang merah bawang putihnya sudah mulai lari terjim aroma wanginya ya kita masukkan petai-petai dan kita masukkan kentangnya juga ya dan kita masukkan cabai ya cabai siap-sia kakeknya kita masukkan semua dan kita tambahkan kecap bangu ya kecap bangu dan kita tambahkan kecap bangu ya kecap bangu dan kita tambahkan penyebab rasa ya dan kita tambahkan gula pasir gula pasir secukupnya gula pasir secukupnya dan kita tambahkan penyebab setiap panas setiap panas setiap panas setiap panas selamat menikmati dan ini sudah mengatang ya sahabat biar tua dulu bumbunya biar benar-benar meresap untuk mencantikan tanahnya ada betenya ada merah-merahnya kita coba dulu ya sedikit enak sekali sedap alhamdulillah mantap rasanya luar biasa ya sahabat ya mantap terima kasih untuk sahabatku yang sudah menyimak dari awal sampai akhir ya semoga menu-menu sederhana dari saya bermanfaat untuk sahabatku yang baru menemukan channel saya bantu like, komen, subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan menu-menu sederhana dari saya saya kira cukup sekian dulu wabilahi taufiq walidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye-bye bye